Rayanza Malik Ahmad alias Cipung semakin menunjukkan kepintarannya di media sosial. Publik pun dibuat gemas dengan tingkah anak Bung Surafi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut. Terbaru, anak usia 16 bulan itu terlihat sudah mahir bermain hoki game bersama pengasuhnya Susrini. Potret tersebut dibagikan Susrini lewat akun Instagramnya, Rini Perditanti. Dalam video berdurasi beberapa detik itu, Cipung terlihat duduk sambil dijaga oleh seseorang di belakangnya. Di depannya terdapat hoki game yang dimainkan bersama satu orang lainnya. Adik Rafatar itu terlihat sudah mahir menggunakan pionnya untuk memindahkan umpan ke daerah lawan. Wajahnya nampak serius setiap kali gilirannya memindahkan umpan. Susrini yang memang telah merawat Cipung sejak lahir merasa kalau anak asuhnya sudah mulai besar. Masya Allah tabarakalah udah kayak anak gede aja main ye, tulis Susrini. Postingan itu pun curi perhatian publik dengan telah disukai oleh lebih dari 300 ribu akun dan komentar sebanyak 2763 kali. Netizen juga merasa kalau Cipung tergolong bayi pintar untuk anak seusianya. Cipung nih ajaib banget, curiga umur 5 tahun udah S1, komentar KFM. Pung, kamu belum cukup umur mainan itu Pung, gak ada ceritanya bayi dah bisa main gituan, tulis deks. Udah gak ngerti lagi sama Cipung kenapa pintar sekali ye, kata Nisa. Bukan hanya sekali itu, Cipung menunjukkan kepintarannya. Beberapa hari lalu, Cipung juga tunjuk gigi telah bisa menyebutkan huruf-huruf abjad padahal usianya belum genap 2 tahun. Kejadian itu terekam dalam video yang diunggah di sosial media Susrini. Dalam video tersebut, Rayanza yang tengah memakai kaos singlet tampak fokus mendengarkan Susrini yang menyebut huruf-huruf. Mulanya Susrini meminta Rayanza menebak huruf B, hal tersebut berhasil ditebak Rayanza. Susrini pun langsung kagum melihat Rayanza yang bisa menebak huruf yang diberikan. Masya Allah B, ucap Susrini. Setelah itu Susrini menunjukkan huruf M berwarna merah. Mulanya Rayanza menjawab huruf itu adalah huruf B, Susrini lalu kembali menanyakan ulang kepada Rayanza. Rayanza lalu menjawab M adalah mama, selain dari itu, Komika Kiki Saputri beri komentar saat anak kedua pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Cipung atau Rayanza Malik Ahmad disebut biasa saja oleh salah satu akun fanbase. Tahu Cipung dijadikan tweet salah satu akun base, Kiki Saputri membeberkan sejumlah fakta yang membuat banyak orang, termasuk dirinya jatuh cinta pada Cipung. Please no salty ya, bukan haters Cipung atau haters Nagita, tapi kenapa ya buat aku pribadi ngelihat Cipung kayak bayi biasa aja, enggak lucu atau semengemaskan yang orang-orang bilang, tulis akun tersebut. Terima kasih telah menonton!